Intro Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan daripada Anwar Ibrahim paling menarik sekali selepas penamaan calon. Anwar kata, sibuk. Sibuk dan sibuk. Siapa yang sibuk? Nah, dengar selepas ini. Habiskan pula RM38 juta. Sudahlah sibuk, habiskan lagi duit. Itu daripada Anwar Ibrahim. Ini pendedahan paling berani daripada Anwar Ibrahim yang memberitahu tentang pemimpin-pemimpin negara. Bekas pemimpin negara yang sudahlah sibuk, habiskan pula duit RM38 juta. Untuk apa? Kata Anwar Ibrahim, untuk membaiki seri perdana yang dah memang cantik. Itu pendedahan Anwar Ibrahim. Bayangkan sejalah saudara, sibuk menghabiskan RM38 juta untuk membaiki seri perdana yang dah memang cantik. Dah memang cantik dah, tapi nak habiskan pula RM38 juta. Nak buat apa lagi sebenarnya? Itu persoalan Anwar Ibrahim. Pengurusi Pakatan Harapan PH, Datu Sri Anwar Ibrahim berkata, Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika menjadi perdana menteri, telah memberikan keutamaan kepada perkara yang salah. Ini bercakap tentang prioriti. Pemimpin yang hebat, penyimpin yang baik, ialah pemimpin yang tahu mana keutamaan. Apakah prioritinya? Kerana menghabiskan puluhan juta ringgit untuk membaik pulih seri perdana, kata Anwar Ibrahim. Perdana menteri itu berkata, kos membaiki kompleks seri perdana di Putrajaya itu menalan kila-kila belanja RM38 juta. Walaupun kediaman rasmi, perdana menteri itu masih dalam keadaan cantik. Seri perdana itu memang macam istana. Tahu tak berapa dia kos, perbaiki RM38 juta, kata Anwar Ibrahim. Sekarang diam, dimana Ustaz-Ustaz pas, kata Anwar Ibrahim. Coba beritahu saya, antara orang tak cukup makan, orang tak ada kerja, orang kurang upaya okeu, orang miskin, kamu pilih RM38 juta untuk buat rumah. Jelas Presiden PKR itu lagi, beliau bersedia membawa anak-anak muda untuk melihat sendiri keadaan kompleks seri perdana itu jika anda atau jika ada yang masih tidak faham. Beliau juga berkata, sangat marah. Beliau juga katanya, sangat marah dengan tindakan baik pulih seri perdana kerana ketika itu ramai yang tengah susah. RM38 juta, baiki rumah perdana menteri itu yang memang dah cantik. Tukar karpet RM80 ribu. Tukar lukisan, lukisan cantik-cantik, tukar lagi. Syarikat tahulah, anak pinak pun campur. Tukar lagi lampu, dah cantik, tukar lagi. Tukar-tukar dah, dah berapa, kata Anwar Ibrahim. 38 juta semuanya, tambah Anwar lagi. Pada tahun 2021, tindakan Muhyiddin membaik pulih kediaman rasmi perdana menteri di tengah-tengah penularan COVID-19 dengan peruntukan berjumlah RM38.5 juta itu menimbulkan kemarahan ramai. Ketika itu, rakyat masih dihimpit kesusahan akibat COVID-19 dan ramai yang kehilangan pekerjaan. Muhyiddin ketika menjelaskan hal tersebut berkata, pengubah suaian dilakukan kerana bangunan warisan kerajaan itu akan mengalami kerosakan yang lebih teruk pada masa hadapan. Jika tidak dibaiki dan kos membaik pulih di jangka meningkat. Beliau mempertahankan tindakannya mengatakan, ia bagi memulihkan atau memulihara bangunan milik kerajaan yang menjadi lambang institusi ketua kerajaan dan imej negara kepada keadaannya yang asal kata beliau lagi. Saudara, sebelum kita berpisah, apa pendapat anda dengan isu kali ini? Ripe Sri Perdana RM 38 juta, sibuk habiskan RM 38 juta. Baiki Sri Perdana yang dah memang cantik, dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin kata Anwar Ibrahim. Kian dulu, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita menghormati dan kita tabik spring kepada SPRM, kerana sejak akhir-akhir ini SPRM bertindak luar biasa. Bahkan SPRM semakin hari semakin kembali ditakuti sepenuhnya oleh para pelaku jenayah. Hari ini, sekali lagi SPRM menyatakan perkara yang kita tunggu-tunggu. Di petik daripada harapan Delhi, Azam Baki sahkan. Pemberian geran inisiatif kerajaan tiada unsur rasuah. Ini satu berita yang patut anda share kepada semua orang untuk menepis kononnya. Pemberian inisiatif kerajaan itu ialah satu unsur rasuah. Ketua Pesuruh Jaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, menyifatkan, geran berjumlah RM350,000 yang diumumkan kerajaan kepada belia terengganu bukanlah satu bentuk rasuah. Beliau berkata, pihaknya melihat bahawa pemberian itu hadir dari kementerian di peringkat persekutuan yang merupakan inisiatif pemerintah sendiri. Ini adalah sebuah kerajaan pemerintah yang boleh melaksanakan inisiatif yang difikirkan wajar untuk rakyat, kata SPRM. Pada hemat saya, tiada masalah berhubung isu pemberian geran ini kerana ia merupakan inisiatif kerajaan, kata Azam Baki. Jadi, kalau inisiatif peruntukan yang telah diluluskan kerajaan, ia tiada unsur rasuah, katanya seperti dilapor sinar harian. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datu Sri Ahmad Zaidamidi mengumumkan pemberian geran berjumlah RM100,000 kepada Persatuan Belia, Gabungan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah, selain peruntukan sebanyak RM250,000 untuk Majlis Belia Malaysia Terengganu. Sehubungan itu, diumum wakili Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi tujuan pembangunan aktiviti golongan itu di Terengganu. Pengumuman itu disampaikan Ahmad Zaidamidi sempena. Semasa himpunan Belia Lestari, generasi unggul sempena program sentuhan kasih desa di Bandar Al-Muqtafi Bilalsyah Terengganu. Pengumuman Zaidu kemudiannya mengundang pelbagai kritikan kerana dia diumumkan jua lalu sehari sebelum penamaan calon berlangsung semalam. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan dan juga satu sokongan daripada SPRM yang memang kita tunggu-tunggu. Saudara-saudara sekalian, apabila SPRM mengatakan bahawa pemberian geran inisiatif kerajaan itu tiada unsur rasuah, ramailah yang tak puas hati. Tetapi, nak bagitahu kepada anda semua, kita nak dengar siapa? Kita nak dengar SPRM atau nak dengar orang-orang yang lain? Pada pendapat saya, adalah lebih bijaksana untuk mendengar apa yang dinyatakan oleh orang yang berkuasa dan mengerti dan memahami akta SPRM. Kerana ramai juga di luar sini yang sebenarnya hanya bercakap tetapi tidak mengetahui atau tidak memahami sepenuhnya apakah akta SPRM dan bagaimana ia dilaksanakan. Jadi, dengan itu, apabila ketua peseruh jaya SPRM ini, yaitu Tan Sri Azam Baki, menyifatkan geran berjumlah Rp300.000-Rp350.000 yang diumumkan kerjaan adalah bukan bentuk rasuah, kita harus menghormati keputusan tersebut dan terbukti, ianya memang bukan rasuah. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini dan jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kali pertama saya melihat pencalonan yang paling sedikit sekali. Dan ianya melibatkan pula presiden satu parti yang amat dikatakan besar. Bayangkan, dia ialah presiden parti, tetapi ketika dalam penamaan calon, dikatakan tak sampai 100 orang yang hadir menyokong beliau. Ahaha, dipetik daripada negaramerdeka.com Dalam laporan ini, menulis tak sampai 100 orang yang hadir pas boykot penamaan calon, presiden gerakan. Wah, ini memang hebat. Bayangkan, presiden gerakan sendiri, iaitu Dominic Lau. Ini bukan orang biasa. Ini presiden parti gerakan. Tapi yang menyokong atau mengiringi beliau dalam perarakan penamaan calon, tak sampai 100 orang memalukan. Betul? Dan ini mungkin petanda presiden gerakan ini confirm akan kalah dalam PRN akan datang ini. Sebagaimana dijangka proses penamaan calon Perikatan Nasional PN bagi Kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bayang Lepas seolah-olah diboykot apabila tiada langsung kelibat pimpinan PAS yang hadir memberi sokongan kepada calon mereka, yaitu Datuk Doktor Dominic Lau Hocai. Ia dipercayai sesulan konflik yang berlaku berhubung isu calon yang diputuskan majlis presiden PN yang menamakan presiden gerakan itu untuk bertanding di kerusi tersebut. Sehingga ada netizen, ada penganalisis politik menyebut ini ialah kesilapan terbesar majlis presiden PN kesilapan terbesar pengerusi Perikatan Nasional yaitu Muhyiddin Yassin apabila membiarkan isu ini, kata mereka. Adakah ini petunjuk bahawa ianya akan melarat dan melarat dan melarat dan melarat sehinggakan membuat kekalahan teruk pada Perikatan Nasional. Di kerusi tersebut, Dominic berdepan bakal berdepan dengan penyandangnya Azrul Mahadir Aziz dari Pakatan Harapan. Terdahulu, Dominic yang tiba di pusat penamaan calon di Dewan Bukit Belah, Teluk Kumbar kira-kira jam 8.50 pagi ditemani kurang daripada 100 penyokongnya. Meskipun kelihatan hambar para penyokong tetap bersemangat melawangkan Perikatan Nasional Jom Kali dan Hidup Dominic ketika mengiringi calon berkenan Dominic Masuki Dewan. Sementara itu, sekitar 300 penyokong Pakatan Harapan PH pula mengiringi calon mereka Azrul Mahadir Aziz sambil berselawat serta laungan Pineng Elok Dah. Media sebelum ini melaporkan timbul konflik membabitkan kerusi Dun Bayan Lepas apabila pas Dun Bayan Lepas menyuarakan ketidakpuasan hati susulan hasrat Dominic untuk bertanding di kerusi berkenan. Mereka mengancam untuk memboikot proses penamaan calon sekiranya Dominic masih berkeras untuk bertanding di kerusi berkenan. Meletakkan Dominic di kerusi yang majoritinya orang Melayu mengundang risiko buat PN untuk memenangi PRN selepas pencalonan Presiden gerakan itu dibantah majoriti ahli PAS. Terdapat 3 Dun di bawah Parlimen Balik Pulau iaitu Bayan Lepas, Pulau Betung, dan Teluk Bahang. Gerakan Pulau Pinang akan bertanding 19 kerusi daripada 40 kerusi di bawah gabungan PN sementara PAS akan bertanding 10 kerusi menakala Bersatu akan bertanding 11 kerusi. Pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, Azrul dari Parti Amanah menang dengan majoriti 5245 menewaskan Cikgu Rusli Hashim dari Berisian Nasional dan Zarina Sinta Madar dari PAS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam jetra. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Proklamasi orang Melayu pecat ketua mobilisasi negeri 9 kerana tanding bebas. Wah, ini memang hebat lah kan. Belum lagi apa-apa proklamasi Melayu telah pun memecat, pecat-memecat lah awal lagi belum apa-apa kuasa, belum ada apa-apa kuasa. Proklamasi Melayu mula dah memecat orang. proklamasi orang Melayu memecat ketua mobilisasi negeri 9 Hafiz Bahardin yang bertanding di Dun Sikamat sebagai calon bebas. Kami memandang serius pendirian beliau untuk bertanding sebagai calon bebas dan menentang calon perikatan nasional PN kata pengurusi jawatan kuasa mobilisasi proklamasi orang Melayu Khairuddin Abu Hassan. Katanya, kumpulan itu kecewa dengan tindakan Hafiz yang tidak mematuhi arahan pengasas proklamasi orang Melayu Dr. Mahathir Muhammad supaya menyokong calon PN dalam PRN itu. Makna kata, ada dalam kalangan ahli proklamasi Melayu yang turut tidak berpuasati dengan ketua mereka iaitu Dr. Mahathir Muhammad. ini bukti ini bukti bahwa ada beberapa orang yang mungkin tak setuju Mahathir bersama dengan perikatan nasional dan menyebabkan mereka tidak dapat bertanding dalam PRN sehinggakan mereka sanggup bertanding menjadi calon bebas. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan tindakan Mahathir bersama dengan perikatan nasional kerana ruang untuk mereka berjuang ruang untuk mereka meneruskan perjuangan parti atau mau dicalonkan dalam pilihan raya sudah tersekat dan akhirnya mereka sanggup menjadi calon bebas. Pada pendapat saya soalan saya ialah adakah ini adalah permulaannya proklamasi orang Melayu itu menuju kepada kehancuran kerana kalau orang kata kalau ada ada satu yang mulakan yang lain juga mungkin ada kalau ada seorang yang tidak bersetuju ataupun tak berpuasati pasti ada yang lain juga kata mereka lagi Khairuddin juga mengumumkan Jani Ismail kini dilantik sebagai ketua mobilisasi negeri sembilan yang baharu berkuat kuasa serta merta beberapa pemimpin bersatu dan pas termasuk Presiden Abdul Hadi Awang menandatang ini proklamasi orang Melayu atas kapasiti peribadi menjadi persoalan netizen juga ialah sejauh mana dan setahun mana dan sampai bila Tun Mahathir Muhammad akan berkuasa di dalam proklamasi orang Melayu ini sehingga kan ini adalah permulaan kata mereka ini adalah permulaan pemberontakan ahli dalam proklamasi Melayu kata mereka proklamasi Melayu tak sampai setahun pun dah ada orang yang memperontak menjadi calon bebas ini kan pula kata mereka kalau dah mencapai dua tahun tiga tahun adakah tidak ada cakap-cakap yang mahu Mahathir akan digantikan atau dipecat saja daripada proklamasi orang Melayu jadi timbullah persoalan bila Mahathir akan dipecat kata mereka kerana tindakan Mahathir menyokong perikatan nasional sebenarnya memang serba sedikit menyebabkan ahli dalam perikatan nasional tidak ahli dalam proklamasi orang Melayu tidak dapat bertanding dalam PRN kerana menyokong perikatan nasional bulan lalu pengurusi perikatan nasional Muhyiddin Yassin dan Mahathir mengadakan pertemuan selama dua jam bagi membincangkan kedudukan dan masa depan orang Melayu pertemuan itu dipercayai yang pertama antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak langkah syaratun pada 2020 yang menumbangkan pentadbiran diterajuri Mahathir Muhyiddin kemudian menggantikan beliau sebagai Perdana Menteri Mahathir juga menyatakan sokongan kepada perikatan nasional dan dilihat berucap di pentas pas bersama pemimpin bersatu dalam kempen menjelang pilihan persoalan netizen juga ialah sejauh mana Mahathir Muhammad ini diperlukan dalam parti atau gabungan perikatan nasional ada yang bertanya siapa yang guna siapa adakah Mahathir yang menggunakan pas menggunakan perikatan nasional untuk mendapatkan maruah beliau selepas kalah teruk dalam PRU 15 atau adakah pas dan bersatulah yang sebenarnya mempergunakan Mahathir itu persoalan besar daripada nasizen sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye selamat pagi salam jetra terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin unity channel saudara-saudara sekalian ini satu pendedahan yang paling mengejutkan kita semua hutang penurah Felda tak bolehkah Muhyiddin berkongsi pahala dengan Anwar dibetik daripada sahbudin.com selepas saling berbalas ancaman untuk menyaman dan menuntut antara satu sama lain Muhyiddin Yassin semalam akhirnya memfailkan saman terhadap Anwar Ibrahim berhubung isu hutang penurah Felda Muhyiddin memfailkan saman fitnah terhadap Anwar berikutan dakwaan Perdana Menteri bahwa kerajaan terdahulu pimpinan beliau tidak menghapuskan hutang penurah Felda berjumlah RM 8.3 bilion seperti yang dijanjikan dalam pernyataan tuntutan difailkan di mahkamah tinggi Muhyiddin mendakwa kenyataan Anwar membayangkan beliau berbohong mengenai penghapusan hutang penurah Felda itu pengerusi perikatan nasional itu menuntut RM 400 juta secara keseluruhannya untuk ganti rugai teladan dan teruk serta jumlah yang tidak ditentukan untuk ganti rugi Muhyiddin juga mahu Anwar mengeluarkan kenyataan kenyataan terhadapnya itu daripada laman media sosialnya sebelum ini Peguam Mahyiddin mengeluarkan surat tuntutan kepada Anwar bagi mendesak Perdana Menteri menarik balik kenyataannya yang antara lain menggambarkan hutang penuruh Felda tidak pernah dijelaskan meski telah pun dibuat pengumuman bagaimanapun Anwar membalas dengan menduh Muhyiddin memutar belit kenyataannya dan menuntut agar Muhyiddin memohon maaf karena mengambil kenyataan itu secara luar talian eh luar talian pula luar konteks Anwar menuntut pampasan RM200 juta daripada Muhyiddin atas tindakannya itu Peguam Anwar juga menuntut Muhyiddin menarik balik surat tuntutannya dan jika tidak mereka mengancam akan memulakan tindakan undang-undang dalam penegasannya Anwar mendakwa bahawa kerajaan PN pimpinan Muhyiddin gagal menyediakan sebarang peruntukan dalam belanjawan 2021 dan 2022 untuk menyelesaikan isu hutang Felda sebagaimana diumumkan sebelum itu Perdana Menteri berpegang kepada fakta bahawa hanya dalam belanjawan madani tahun ini saja barulah peruntukan RM 990 juta disediakan sebagai bayaran awal untuk menyelesaikan hutang tersebut bagaimanapun disebalik kesibukan menghadapi PRN 6 negeri Muhyiddin nampaknya lebih dulu mengemukakan saman terhadap Anwar dimana samannya itu difilkan semalam meneliti kemelut ini apa yang menjadi pertikaian hanyalah tentang siapa yang sebenarnya menyelesaikan hutang peneroka Felda itu memang pengumuman mengenai pelupusan hutang Felda dibuat oleh Muhyiddin tetapi ia tidak disertai dengan pembayaran atau uang dan sebab itu tiada peruntukan dimasukkan dalam belanjawan 2021 dan 2023 hanya apabila Anwar menjadi Perdana Menteri barulah peruntukan pembayaran itu dimasukkan dalam belanjawan dan pengumuman pelupusan hutang itu dibuat sekali lagi dalam hal ini menurut tulisan bekas ketua setiausaha sulit Muhyiddin yaitu Marzuki Muhammad beliau sendiri mengakui peruntukan keuangan itu tidak dimasukkan dalam belanjawan kerana katanya Muhyiddin telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada Ogos 2021 jadi kenapa Muhyiddin hendak marah dan mahu menyawan Anwar sedangkan bekas pegawainya sendiri mengakui memang pembayaran tidak dilakukan soalnya kenapa selepas meletakkan jawatan Muhyiddin tidak pernah membangkitkan tentang perkembangan hutang peneroka Felda itu bukankah Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz masih kekal sebagai Menteri Kewangan selepas beliau meletakkan jawatan lebih daripada itu selepas meletakkan jawatan selain kerajaan dan anggota kabinet adalah barisan yang sama tidakkah Ismail Sabri yang mengambil alih jawatan Perdana Menteri adalah pilihan Muhyiddin sendiri kenapa beliau tidak pernah bertanya pada Ismail Sabri atau Tengku Zafrul dan tidak pula membangkitkannya di parlimen sepatutnya apabila Anwar bercakap sekali lagi tentang pelupusan hutang Felda serta melakukan pembayaran dengan penerbitan sukuk Muhyiddin wajar berbangga karena usaha awal beliau telah disempurnakan akhirnya oleh Perdana Menteri ke-10 apa yang Muhyiddin mahu sebetulnya hutang diselesaikan dan penur Felda dibebaskan daripada beban hutang atau ingin namanya dijajah serta disebut kesana sini dalam isu tersebut tidak cukup dengan catitan malaikat yang mungkin menulis beliau sebenarnya telah berkongsi pahala dengan Anwar dalam berbuat kebaikan kepada penuraka Felda yang masih miskin dan susah itu ditulis oleh Sabudin Hussein 29 Julai 2023 sebelum kita berpisah silah tinggalkan komen anda untuk isu kali ini apa pendapat anda tentang cadangan daripada sabudin.com ini yang mahu supaya atau mencadangkan supaya tidak bolehkah Muhyiddin berkongsi pahala dengan Anwar kita jumpa lagi bye bye selamat selamat Terima kasih telah menonton!